Intro Sahabat kece, pelatih ganda putra nasional Indonesia Harry Iman Piyarangadi atau Harry Ipe memastikan bahwa persiapan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menuju tur Eropa lebih baik dari kejuaraan dunia 2022 dan Japan Open 2022 Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan berpartisipasi pada Denmark Open 2022 pada 18-23 Oktober dan French Open pada 23-30 Oktober 2022 Marcus dan Kevin pas keoperasi Marcus boleh dibilang pertandingan terakhir mereka adalah kejuaraan dunia dan Japan Open dan hasilnya kurang baik Persiapannya menurut saya Denmark dan Perancis jauh lebih baik Kata Harry Ipe, ditemui bolasport.com di Platnas Cipayung, Jakarta Baik Kevin dan Marcus, pembuktian mereka di Denmark dan Perancis Banyak masyarakat berharap pada mereka Tetapi memang, harus diketahui setelah operasi memang ada penurunan Ucap Harry, jadi masih butuh waktu untuk adaptasi dan membalikan mereka seperti dulu lagi sehingga harus sabar dulu Jadi tidak bisa drastis seperti dulu, langsung cepat Karena ekspektasi masyarakat ke Minions luar biasa Kalau jadi runner-up atau mencapai semifinal dianggap gagal Sedangkan persaingan dengan negara lain sudah banyak menang kalah itu biasa Cuma harus kita lihat, menangnya itu seperti apa, kalahnya seperti apa Ucap Harry Menurut Harry, latihan Marcus dan Kevin sempat terganggu jalan kejuaraan dunia 2022 Dan Japan Open 2022 Itu yang harus kami evaluasi buat ke depan Latihan belum mencapai 100% Persiapan terganggu karena ada sedikit masalah beda pendapat Antara saya dan Kevin Tetapi sejauh ini, minggu ini cukup baik Kalau saya lihat, grafiknya sudah baik Jika dibandingkan dengan yang lalu Saya berharap pada sisa waktu ini bisa balik lagi Terutama kondisi fisik, petanya, powernya Karena main ganda butuh power Ujar Harry Ada babak pertama Denmark Open 2022 Kevin Marcus akan jumpa Akira Koga dan Taichi Saito dari Jepang Kalau undian French Open, jujur saya belum lihat Baru Denmark Karena drawing itu berdasarkan ranking Sekarang ranking kita sudah mulai berubah Kemungkinan itu ketemu di delapan besar agak besar lagi Ucap Harry Berdasarkan daftar peringkat yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF Pada 5 Oktober Marcus Kevin saat ini menempati peringkat kedua dunia Diikuti Ahsan Hendra dan Fajarian di ranking 5 dan ke-6 dunia Jadi kami harus mensiasati supaya drawingnya bisa lebih menguntungkan Kalau Ahsan Hendra, Fajarian lolos pada babak pertama Mereka bisa bertemu lagi di delapan besar Maunya kan ketemu di semifinal atau final lebih bagus Ucap Harry Menurut saya, ada sedikit plus minus selalu begitu kalau drawing Jadi balik lagi dengan ranking Tetapi saya optimistis dengan ganda putra Saat ini kami punya 5 pasang setelah Pramudia dan Yeremia belum bisa bertanding 5 pasang ini bisa bahu-membahu Kedepannya di akhir tahun Semoga bisa memperbaiki ranking lagi Karena sisa akhir tahun ini ada Denmark, Perancis Untuk high low open di Jerman Kami lebih fokus ke pemain muda Seperti Bagas Fikri dan Leo Daniel Selain Denmark Open dan French Open 2022 Yang masuk level super 750 Tiga pemain ganda Indonesia juga akan mengejar poin pada BWF World Tour Finals 2022 Untuk memperbaiki peringkat Nanti kalau Marcus Kevin masuk World Tour Finals Itu poinnya besar Jadi pengaruhnya cukup besar Tetapi tidak hanya hasil dari pemain kita Minimal pencapaian turnamen itu harus lebih baik Ujar Harry Akan tetapi Ada pengaruh juga dari pasangan negara lain Kalau pasangan negara lain prestasinya bagus Hampir sama saja Tetapi kalau negara lain agak menurun Otomatis ganda putra kita agak naik Semua tergantung dari pemain kita yang harus berprestasi cukup baik Supaya ranking dan poinnya nambah terus Berdasarkan pengamatan bola sport Kevin yang sempat berlatih terpisah dengan Harry Sudah berlatih bersama dengan ganda putra lain di bawah arahan Harry Kevin juga sudah melakukan latih tanding dengan ganda putra lainnya di Platnas Terima kasih telah menonton!